bismillahirrahmanirrahim dipancarkan langsung dari radio GAC 107.7 lantai dasar sentral bisnis Jakarta Islamic Center Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazi Anzalassakinata fi kulubil mu'minin Li azdadu imanam ma'a imanihim Walillahi junudu samawati wal'ard Wa kanallahu aliman hakimah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammad dan abduhu rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa salim ala muhammad wala alihi wa mawala Amma ba'dah Masyir al-muslimin, ikhwatu iman, mitra Jaisi dimana saja antun berada Semoga semua dalam keadaan sehat wal afiat Terutama di hari Jumat ini Hari yang penuh berakah Menjadi sayyudul ayam Dan tepat di tanggal 26 Maret 2021 Yang insyaallah 17 hari lagi kita akan memasuki bulan yang begitu penuh berakah Bulan suci Ramadan Yang sudah menjadi dambaan harapan setiap kita orang-orang yang beriman Karena disitu terdapat harapan-harapan yang menjadi harapan kita semua yaitu menjadi bertakwa Dan harapan orang bertakwa balasannya adalah surga Dan itu semua menjadi doa kita semua Tentunya mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah SWT Atas segala nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita Terutama nikmat iman Islam serta kesehatan serta yang lainnya Yang itu semua membuat kita mau tidak mau harus bersyukur Dan bersyukur dibuktikan bukti syukurnya dengan selalu beribadah kepada Allah SWT Selawat dan salam tentunya selalu tercura kepada baginda alam Nabi Allah Muhammad SAW Dan keluarganya yang begitu suci dan disucikan Allah Maupun para sahabat-sahabatnya Dan semoga kepada kita semua dan keluarga kita hingga akhir kelam Mitra Jaisi dimana saja antum rada Alhamdulillah kita siaran kembali di acara Sorban Umat Seputar obrolan umat Dan untuk pada hari Jumat ini Tanggal 26 Maret 2021 Kita akan membahas sesuatu yang ini menjadi harapan setiap kita semua Di bumi ini Dengan tema membangun peradaban Islam Dan untuk hal ini kami mengundang salah satu pembicara Sorban Yaitu Ustadz Al-Mukarram Sarjito Dan Alhamdulillah beliau ada di tengah-tengah kita Dan ada di pas di samping kanan saya Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Alhamdulillah Semakin hari semakin cerah aja Ustadz Alhamdulillah Alhamdulillah Secara suasana pagi ini Ustadz Insya Allah Alhamdulillah Ya sebelum kita mulai Saya mengingatkan kepada Ikhwatu Iman Rahimahkumullah Hari ini Tepat jam 10 lewat sedikit Saya mengingatkan Bagi yang belum sholat duha Nah sholat dah Karena disitu penuh berkah Karena sebelum masuk duhur Masuk jumat Habis waktu duha Maka yang belum Segera niat Berudu Dan tunaikan minimal dorakat Dan jangan lupa Doain kita semua Oke Mitra Jaisi dimana saja berada Sebelum kita mulai Tentunya Ustadz kita Akan menyapa jamah sekalian Mitra Jaisi dimana saja berada Dan setelah itu Kita langsung memasuki Pembahasan obrolan-obrolan Yang sangat penting Buat kita semua Yaitu Dengan tema Membangun Peradaban Islam Ya Ustadz ngomong-ngomong Udah berapa hari Kita baru tampil lagi nih Ustadz Satu bulan Udah hampir satu bulan ya Alhamdulillah Tapi keluarga sehat semua Ustadz Alhamdulillah Alhamdulillah Anak ngomong-ngomong Baru berapa Ustadz Kalau anak baru empat Oh baru empat Udah punya cucu belum Ustadz Alhamdulillah Alhamdulillah Wajah Wajahnya mah Kayak masih Masih punya istri satu Masih Ngomong-ngomong Apa abis pulang umro Ustadz pakai keci haji Masya Allah Belum Lagi ditutup umro Oh iya iya Mungkin tahun ini Dan ke depan Amin Baru dibuka Amin Ya Rabbul Alamin Nanti kalau Ustadz umroh Ajak-ajak kita lah Ustadz Insya Allah Asal ada persyaratan Oh iya Ya baik Mitra Jaisi Dimana saja berada Mari kita simak sama-sama Tema yang menjadi penting Buat kita semua Maka Semuanya silahkan Lab di streaming Facebooknya Dan kalau ada yang ingin Bertanyakan atau ngobrol-ngobrol Bisa tanya Ngobrol saja di Obrolan di Facebook Yang sudah menjadi link Dari Radio Jaisi ini Ya Kepada Al-Mukarram Ustadz Sarjito Kami persilahkan Untuk menyampaikan Materi dengan tema Membangun Peradaban Islam Apa ada Ustadz Baik terima kasih Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu Wanasta'inuhu Wanasta'kfiru Wa naudubillahi Min sururi anpusina Wa min syayi ati amalina Mayadihillahu Fala mudilalah Wa mayidlil Fala hadialah Ashadu ala Ilaha Ilallah Wahdahulah Syarikalah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu Wa rasuluhu La nabi abadah Wa qawlawullahu ta'ala Filquranil karim Wa jubillahi minas saytoni rojim Bismillahirrohmanirrohim Kuntum khaira umatin Uhrijat linnas Ta'muruna bil ma'rufi Watanhaunanil munkar Wa tu'minu nabilah Walau amanah Walau amanah Min ahlil kitab Lakana khaira lahum Min humul mu'minun Wa aksarumuhumul Fasikun Wa qala rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Innamal bu istu li utamima Makarimal ahlak Surakawulahu lajim Wa surakunabil karim Para mitra JIC dimana saja berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali di program radio JIC yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua yaitu program sorban umat Yang ini seputar obrolan umat Alhamdulillah pada hari ini kita semua diberi kesanggupan dan kemampuan untuk dapat berkontribusi dalam acara ini Dan kepada seluruh mitra JIC tentunya kami mengingatkan bahwa insyaallah kurang dari dua pekan lagi kita akan memasuki bulan romator Mudah-mudahan seluruh kita selaku umat muslim diberi kesehatan kemampuan dan kesanggupan untuk dapat menyempurnakan ibadah tersebut Dan kepada seluruh mitra JIC dimana saja berada tentunya kami berharap seluruhnya bisa mendukung channel ini Sehingga mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan bermanfaat lebih luas lebih jauh lagi kepada kaum muslimin dan umat islam pada umumnya Baik pada kesempatan hari ini tema yang akan diangkat adalah membangun peradaban islam Nah ketika berbicara peradaban para ahli sejarah atau para antropolog biasanya membagi silsilah peradaban itu menjadi sembilan silsilah peradaban Ya paling tidak sembilan silsilah peradaban inilah yang pernah sangat berpengaruh di dalam kehidupan umat manusia Dan ketika berbicara tentang silsilah peradaban ini biasanya para antropolog sepakat untuk menjadikan peradaban Mesopotamia Sebagai awal mula peradaban yang paling tua Peradaban Mesopotamia ini berkembang dan berdiri di sekitar sungai Tigris dan sungai Efrat Yang kalau pada hari ini itu terletak di wilayah Timur Tengah ya Dan pada kehidupan hari ini tentu wilayah itu yang sekarang menjadi bagian negara Irak Kemudian setelah peradaban Mesopotamia Para ahli sejarah juga melanjutkan kembali dengan peradaban Mesir Kuno Peradaban Mesir Kuno ini hidup di sepanjang aliran sungai Nil Sungai yang terpanjang di seluruh dunia Nah kemudian setelah itu berkembang lagi kepada peradaban India Kuno Yang ini juga berkembang di sekitar sungai Gangga Kemudian ada lagi peradaban Cina Kuno Yang atau lebih dikenal lagi dengan sebutan peradaban Sungai Kuning Karena memang peradaban ini awal mula berkembang di sekitar sungai Kuning tersebut Kemudian ada lagi peradaban Persia Persia Kuno Kemudian ada lagi peradaban Mesir Peradaban Eropa Kuno Kemudian ada lagi kita kenal dengan sebuah peradaban Mesoamerika Di wilayah Amerika Selatan Dan kemudian masuk kepada peradaban Eropa Kuno Atau lebih dikenal dengan peradaban Romawi Kuno Kemudian Romawi Baru Perubahan dari peradaban Romawi Kuno ke Romawi Baru ini Ditandai dengan keruntuhan kekaisaran Romawi berubah menjadi kekaisaran Bisantium Di Eropa Timur Kemudian setelah itu Para sejarawan Memasukkan peradaban Islam Jadi peradaban Islam ini diletakkan di urutan paling akhir Namun apakah benar seperti itu Ya sebenarnya kalau kita bersumber kepada nilai-nilai sumber sejarah yang paling aktual Yang paling otentik adalah Al-Quran Sehingga sebenarnya Kalau kita Membicarakan masalah Peradaban Apa sebenarnya dimaksud peradaban itu Peradaban itu Kalau menurut para ahli adalah Sebuah kumpulan Dari identitas terluas Kumpulan identitas terluas Dari hasil budidaya manusia Yang mencakup seluruh aspek kehidupan Baik apakah itu aspek fisik Maupun aspek non-fisik Aspek fisik mungkin bisa dilihat dari beberapa peninggalan-peninggalan Baik apakah itu berupa jalanan Bangunan Bendungan Dan lain sebagainya Nah sedangkan aspek non-fisik Adalah itu berupa tata nilai Kemudian hukum Seni budaya Dan aturan-aturan Jadi itu Jadi Peradaban adalah tentang Sebuah tata nilai yang hidup di tengah kehidupan manusia Nah kemudian Kalau kita Merujuk kepada sumber-sumber data Al-Quran Bahwa sebenarnya Al-Quran telah memulai peradaban itu sejak Turunnya manusia yang pertama di Muka Jadi kalau Data sejarah menyatakan bahwa Sejarah Islam itu Runtuh tahun 1258 Ketika Kedatangan bangsa Mongol Menyerbu Kerajaan Abasyah pada waktu itu di Bagdad Itu disebut sebagai Keruntuhan peradaban Islam Nah apakah setelah itu kemudian Islam Tidak tumbuh Atau apakah setelah itu berarti Tidak bangkit lagi Dan kalau tidak bangkit lagi Berarti peradaban apa yang hari ini mengisi Di kehidupan manusia Seperti itu Ya Jadi kalau kita menghubungkan bahwa Peradaban-peradaban yang pernah ada Dengan peradaban Islam Sesungguhnya Peradaban itu Dibangun dalam rangka Untuk Membuat manusia ini hidup Sesuai dengan aturan dan ketentuan Dari yang menciptakan kehidupan ini Seperti itu Jadi bukan dalam rangka Mengikuti Sistem tata nilai yang lahir Dari pola pikir Dari hawahu Dan dari Keinginan manusia itu sendiri Nah Kalau kita Kembali Kepada Data Al-Quran itu sendiri Lagi-lagi kita harus kembali kepada Al-Quran Sebagai sumber Potentik yang harus kita gunakan Dalam rangka Mengupas nilai-nilai Al-Hakiru tadi Di dalam Al-Quran Dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Penerus nabi-nabi Terdahulu Dan apa yang disampaikan Apa yang diajarkan ini Merupakan Kesempurnaan dari Ajaran-ajaran syariah terdahulu Nah sedangkan para Peneliti Menyebut bahwa Peradaban Islam itu Berkembang Dari mulai Abad kelima Sampai Abad lima belas Setelah itu Dikatakan runtuh Apakah benar demikian Padahal Kalau kita merujuk Kepada Al-Quran Dalam surat Ali Imran Ayat lapan lima Disana dikatakan Wa zakaria Wah Yahya Wa Yahya Wa Ilyasa Kuluminas Solehin Jadi Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Itu Dikatakan telah Membangun Sebuah peradaban Dan kenapa Nabi-nabi tersebut Tadi disebut sebagai Orang-orang Soleh Karena Berasal juga dari Bapak-bapaknya Kakek Moyangnya Yang Soleh juga Di ayat sebelumnya Disebutkan tentang Siapa Bapak-bapak mereka Yaitu dari mulai Nabi Yaakub Kemudian Selanjutnya Nabi Daud Sulaiman Musa Harun Dan Nabi Isa Dan mereka ini Adalah Para Nabi yang membangun Peradaban Sehingga Kalau Kita merujuk lagi Kepada hadis Tentang Bahwa Nabi Muhammad Mengandaikan dirinya Seperti Batu-batak Dalam hadis Bukhari Muslim Itu nomor 3172 Disitu dikatakan Bahwa Aku dengan Para nabi-nabi Sebelumnya ini Seperti Sebuah bangunan Seperti Seseorang yang membangun Sebuah bangunan Dan Kemudian Orang itu Memperindah bangunan tersebut Dan Kemudian Ada orang yang Berkeliling Melihat bangunan tersebut Dan kemudian Takjub Dan Mendapati Satu Bagian Yang kosong Dan kemudian Orang tersebut Mengatakan Alangkah indahnya Seandainya tempat Yang kosong Ini Diletakkan Batu yang Menyempurnakan Bangunan tersebut Nah maka Nabi Muhammad Mengatakan Akulah batu itu Akulah batu tersebut Jadi artinya Bahwa Nabi Muhammad Ini merupakan Kelanjutan Dari Pembangunan Peradaban Dalam Islam Nah Kalau Kita menyebut Peradaban Islam Sebenarnya kita Mengangkat Tentang Peradaban ilmu Peradaban ilmu Nah Peradaban ilmu ini Tentunya Dibangun Dibentuk Untuk Menggiring manusia Kepada tujuan hidup Yang sebenarnya Tujuan hidup Yang hakiki Jadi bukan hanya Sekedar Membangun Bangunan Gedung Peninggalan fisik Dan sebagainya Tetapi Peradaban Islam Adalah Berbicara tentang Peradaban ilmu Nah Bicara ilmu Tentu Tujuan Islam Adalah Agar manusia ini Selamat Dalam kehidupan Dunia dan Akhirat Jadi bukan Ilmu untuk Bagaimana menguasai Dunia Mendapatkan Keutamaan dunia Tetapi Ilmu yang diperoleh Adalah untuk Mendapatkan Kejayaan dunia Dan Akhirat Keselamatan di dunia Dan Kemuliaan di Akhirat Seperti itu Nah sehingga Kalau bicara tentang Membangun Peradaban Islam Apa sebenarnya Harus dibangun Apakah ekonominya Apakah Fisiknya Apakah pendidikannya Apakah ideologinya Jadi sebenarnya Islam ini adalah Sebuah peradaban Yang Komprehensif Dikatakan komprehensif Karena Peradaban Islam ini Membangun Seluruh aspek Kehidupan umat manusia Dari seluruh aspek Itulah Yang ingin Dibangun oleh Peradaban Islam Itu sendiri Sesungguhnya Aspek kehidupan manusia Ini Dari dulu Sampai sekarang Dan akan datang Itu Tidak berubah Berbicara aspek kehidupan Yaitu Itu-itu saja Tapi yang membedakan Antara Peradaban Islam Dan peradaban Non-Islam Adalah landasannya Jadi Kalau di dalam Al-Quran Dikatakan Ada Sajaroh Toibah Dan ada Sajaroh Hobisa Sajaroh Toibah Ini kan Bersumber dari Akar yang Menghunjam ke bumi Asluha Sabitu Wafar Uha Fisama Akarnya Menghunjam ke bumi Dahannya Menjulang ke langit Sedangkan yang satunya Adalah Pohon Hobisa Sajaroh Hobisa Dimana Sajaroh Hobisa Ini Akarnya Tercerabut Dari Dasar Bumi Berbicara akar Ini sebenarnya Apa yang dimaksud Dengan akar Akar Budaya Akar Peradaban Yaitu Akar Tauhid Akidah Akidah Jadi bukan Yang dimaksud Akar Akar dalam bentuk Batang fisik Tapi akar Ideologi Akar Ideologi Yaitu akar Tentang Akidah Tauhid Akidah Ini Tentunya Kita sudah Sama-sama memahami Sebagai kaum muslimin Itu hanya ada Dua jenis Akidah Ada Akidah Tauhid Lawannya adalah Akidah Sirik Keduanya Sama-sama ingin Membangun Peradaban Sama-sama ingin Membangun Aspek kehidupan Yang satunya Berlandaskan Hawahu Hawa nafsu Yang satunya Berlandaskan Nilai-nilai Tauhid Jadi Membangun Peradaban Islam Adalah Membangun Peradaban ilmu Nah Apa yang ingin Dipangun Yaitu seluruh Aspek kehidupan Yang melingkupi Hidupan manusia Yaitu aspek Ideologi Nah umat Islam Harus memahami Aspek ideologi Apa yang harus Tertanam Yang harus Teraplikasi Yang harus Dijabarkan Dalam kehidupan ini Karena Jika bukan Landasan Ideologi Islam Maka Semuanya Akan Tidak bernilai Semuanya Akan tertolak Sebagaimana Dikatakan Dalam Al-Quran Inna dina Indahullahin Islam Nah Sungguhnya Agama yang diterima Yang diridoi adalah Islam Yang pertama Itu adalah Ideologi Kemudian Pendidikan Pendidikan ini Sebagai Alat sarana Transformasi Pemahaman Pengetahuan Sehingga manusia Bisa Menerima nilai-nilai Kebenaran Itu melalui Pendidikan Maka Berbicara Peradaban Islam Islam juga Sangat Mengagungkan Proses pendidikan Artinya Memberikan Porsi Yang cukup Dan Lebih Kepada Aspek Pendidikan Karena itu tadi Bahwa produk Pendidikan ini Harus melahirkan Manusia-manusia Yang menyadari Akan status Tugas Fungsi Dan kehidupannya Selama hidup Di dunia ini Sehingga Ketika Mendapatkan Pelajaran Mendapatkan Ilmu Dia Menjadi Orang-orang Yang Mampu Melihat Dunia ini Dari Kacamata Kebenaran Dan Dari sisi Yang lainnya Mampu Membandingkan Mana yang Harus dia Lakukan Dan apa yang Harus dia Perjuangkan Kemudian Selain Ideologi Selain Akidah Kemudian Juga Tentang Budaya Tentang Budaya Budaya ini Terkait Ipolex Sehingga Kalau Peradaban Yang tadi Disebutkan Lahir dari Buah pemikiran Sedangkan Islam Lahir dari Sebuah Tuntunan Al-Quran Sehingga Al-Quran Melahirkan Sebuah Peradaban Yaitu Peradaban Islam Nah Peradaban Islam Inilah yang Kemudian Mewarnai Kehidupan Umat manusia Sampai hari ini Jadi dari Seluruh Peradaban Yang tadi Disebutkan Itu Yang Mampu Bertahan Adalah Peradaban Islam Peradaban Mesopotamia Sudah Jauh Ribuan Tahun Yang lalu Tenggelam Itu juga Peradaban Mesir Kuno India Kuno Cina Kuno Kemudian Peradaban Persia Peradaban Romawi Kuno Romawi Baru Dan Akhirnya Masuk Kepada Peradaban Islam Jadi Satu-satunya Yang Mampu Bertahan Itu Adalah Peradaban Islam Apa Sebetulnya Yang Membuat Islam Ini Mampu Bertahan Sampai Hari Bahkan Sampai Hari Kiamat Yaitu Akar Ideologinya Akar Tauhid Bahwa Peradaban Islam Ini Berkembang Meluas Keseluruh Permukaan Bumi Ini Karena Semangat Tauhid Itu Tadi Jadi Ketika Melakukan Penyebaran Ini Berbeda Dengan Peradaban 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 Sebelumnya Ketika Peradaban Sebelumnya Ini Menyebar Meluas Untuk Menguasai Sumber Daya Alam Sumber Daya Kekayaan Alam Yang Kemudian Dikelola Sebesar Besarnya Untuk Kepentingan Kelompok Tapi Kalau Islam Dalam Rangka Untuk Menyelamatkan Kehidupan Umat Manusia Dari Kesalahan Berpikir Kesalahan Bersikap Berbuat Dan Bertindak Sehingga Ketika Islam Ini Mengembangkan Peradabannya Yang Terjadi Adalah Budaya Islam Menyelamatkan Mereka Budaya Islam Itu Yang Kemudian Melahirkan Tradisi Tradisi Seperti Tradisi Keilmuan Tradisi Berpikir Tradisi Penelitian Tradisi Keindahan Tradisi Kebersihan Jadi Ketika Berbicara Peradaban Islam Yang Lahir Adalah Sebuah Peradaban Tentang Itu Tadi Kebersihan Kemudian Kesehatan Kemudian Keindahan Aspek Itu Tadi Akan Lahir Dari Adanya Peradaban Islam Dunia Juga Mencatat Bahwa Islam Ini Yang Membawa Pencerahan Dalam Kehidupan Mereka Kalau Kita Mengenal Ada Istilah Renesan Di Dataran Eropa Itu Hanya Terjadi Pada Abad Ketikabelas Sedangkan Abad Kelima Islam Sudah Maju Dari Mulai Pemikiran Kemudian Sikap Perilaku Moral Dan Budaya Sementara Eropa Baru Mengalami Renesan Itu Pada Abad Ketiga Belas Tapi Para Sejarawan Mengatakan Bahwa Setelah 1258 Itu Masa Keruntuhan Kejayaan Islam Yang pertanyaannya Apakah setelah Runtuh itu Tidak Muncul lagi Tidak Bangkit Lagi Nah Maka Peradaban Apa Yang hari Ini Tengah Dibangun Atau Peradaban Seperti Apa Yang akan Kita Masuki Di Jaman Akhir Jaman Hingga Seperti Itu Ya Ustaz Sarjito Yang luar biasa Ini menyampaikan Sampai Saya harus berpikir Bagaimana Dulu Perjalanan dulu Dan sampai Sekarang Karena Kemarin Saat kita juga Membahas Dengan Ustaz Sebelumnya Ustaz Ustaz Aenropik Memang dia Kita undang Untuk pembahasan Akhlak Dia juga Menyampaikan Tadi yang Ustaz Dimukadima Sampaikan Bahwa Rasulullah Membangun Peradaban Sebagaimana Dia Dengan Akhlak Nah Kalau Boleh Kan ini Kita lagi Membangun Ustaz Peradaban Peradaban Islam Judulnya Itu Tadi kan Ustaz Jelasin Yang menjadi Landasan Utamanya Adalah Akarnya Fondasinya Keyakinannya Ideologinya Ya Itu Nah Bagaimana Ini kita Bangun Ustaz Apakah Sekarang Ini Setelah Kita Bicara Umat Islam Indonesia Yang Begitu Lebih Banyak Sekian 10% 80% Lebih Sementara Sudahkah Itu Menjadi Utama Agar Itu Terbangun Bagaimana Gimana Dengan Fenomena Yang Sekarang Karena Kita Yang Lalu Jadi Pelajaran Sekarang Hari ini Menentukan Bagaimana Yang Nanti Apakah Sekarang Ini Sedang Membangun Proses Itu Dan Kalaupun Sedang Apakah Sedang Membangun Itu Dengan Akidah Itu Saya Bingung Alhamdulillah Baik Sekali Pertanyaannya Luar biasa Ini Memang Harus Dijawab Dengan Nilai Akidah Tersebut Jadi Berbicara Pembangunan Akidah Sejarah Telah Membuktikan Bahwa Setinggi Sehebat Apapun Peradaban Yang Perah Dibangun Oleh Umat Manusia Pada Akhirnya Hanya Menjadi Peninggalan Peninggalan Berupa Batu Pohon Bangunan Bangunan Dan lain sebagainya Dan itu Hanya menjadi Tontonan saja Kalaupun orang kagum Oh luar biasa Berarti zaman dahulu Peradaban telah sedemikian Maju Hanya Sampai Disitu saja Sedangkan Peradaban Islam ini Bukan bertumpu Kepada nilai-nilai Fisik Kalau hanya bertumpu Kepada nilai-nilai Fisik Peninggalan Fear Out Luar biasa Tapi pada hari ini Peninggalan Fear Out Tidak menjadi Apa-apa Kecuali hanya menjadi Untuk bahan Apa namanya Rekreasi saja Untuk wisata saja Seperti itu Selebihnya sudah tidak Nah Ketika berbicara Peradaban Islam Maka yang dibangun Adalah Itu tadi Nilai-nilai Aspek kehidupan Yang berlandaskan Kepada Sumber-sumber Kebenaran Yang berasal dari Samawat Jadi kalau hari ini Bagaimana cara Membangun Peradaban Islam Nilai-nilai Aspek kehidupan Itu tadi Yang harus dilandasi Oleh nilai-nilai Tauhid Nilai kebenaran Jadi bukan tentang Misalnya hari ini Ada sebuah kesimpulan Tentang Mundurnya Islam ini Karena Umat Islam Tidak menguasai Ekonomi Maka ekonomi Yang dibangun Jadi teorinya Bagaimana Menciptakan Abdurrahman bin Auf Sebanyak-banyak Abu Bakar Abdurrahman Isman bin Afan Sebanyak-banyak Ekonom Abdurrahman bin Auf Pengusaha Ketika Umat Islam ini Terpuruk Dari segi Pendidikan Yang dibangun Bagaimana Membangun Tempat-tempat Pendidikan Yang Representif Bagi Umat Islam Apakah itu Kalau kita merujuk Kepada Awal-awal Rasulullah Membangun Peradaban Makanya Yang dibangun Terlebih dahulu Adalah bukan Ekonomi Bukan Kekuatan Militer Bukan Seni Budaya Tapi yang dibangun Adalah Nilai-nilai Ahlak Yang bersumber Dari Tauhid Itu sendiri Jadi Tujuan Dari Pembangunan Peradaban Islam Ini adalah Munculnya Ahlak Ahlak Azimah Ahlak Karimah Seperti Ahlak Mahmuda Yang itu Tercermin Dalam Aspek Kehidupan Kehidupan Sehari-hari Kehidupan Sehari-hari Jadi Ideologinya Politiknya Ekonominya Pendidikannya Hukumnya Sosial Budaya Dan lain sebagainya Itu Merupakan Cerminan Dari Aspek Ideologi Jadi Kalau hari ini Ingin Membangun Peradaban Islam Diawali Dari Ekonominya Misalnya Atau dari Fisiknya Saja Yaitu Tidak akan Sampai Nanti Kepada Tujuan Pembangunan Peradaban Islam Ya Luar biasa Ini Tapi Ngomong-ngomong Di studio Agak Dingin Ini ada Suorban Bisa dipakai Jasa Sudah Pakai Jaket Udah Cukup Banyak Aksesorinya Terlalu Rame Baik Mitra JC Dimana Saja Berada Ternyata Kita Juga Tahu Radio JC Ini Salah Satu Bagian Daripada Harapannya Membangun Peradaban Islam Maka Dengan Media Ini Mudah-mudahan Ini Bagian Daripada Agar Bagian Daripada Membangun Tadi Peradaban Islam Yang Ustaz Sampaikan Seluruh Aspek Nah Dari Seluruh Aspek Itu Kita Mengawalinya Dari Apakah Pendidikan Apakah Mengawali Dari Mengajarkan Quran Apakah Rasulullah Saat Kita Dengar Yang Saya Tahu Rasulullah Saat Membangun Peradaban Pertama Rasulullah Membangun Darul Arkom Ngaji Ngaji Gitu Nah Adakah hubungannya Betul Baik sekali Pertanyaannya Mengenai Pembangunan Peradaban Islam Dari Manakah Kita Akan Memulai Atau Kita Bisa Bebas Saja Memilih Yang Penting Tujuannya Adalah Islam Apakah Pendidikan Dulu Atau Apakah Ekonominya Dulu Atau Sosial Budayanya Dulu Seperti itu Seolah Seperti itu Boleh Sehingga Untuk Menjawab Ini Kita Harus Kembali Merujuk Kepada Sejarah Nabi Muhammad Ketika Awal Mula Membangun Peradaban Nabi Muhammad Ketika itu Berada Di Wilayah Mekah Yang Pengikutnya Adalah Para Kalau Bahasa Al-Quran Pengikutnya Adalah Para Arjalun Kalau Hari ini Mungkin Bahasanya Marjinal Orang-orang Yang Terpinggirkan Orang-orang Lemah Orang-orang Miskin Para Budak Orang Miskin Yang Tidak Mempunyai Pengaruh Dan Kekuatan Tapi Nabi Muhammad Tidak Lantas Membangun Ekonominya Dulu Biar Kaya Misalnya Biar Kuat Atau Tidak Lantas Membangun Apa Namanya Tidak Lantas Membangun Kekayaan Terlebih Dahun Materi Terlebih Dahun Atau Tidak Lantas Biar Kuat Membangun Militernya Dahun Tapi Terus Yang Dibangun Ketika Itu Awalnya Adalah Ideologi Keyakinan Mental Spiritual Ideologi Keyakinan Yaitu Akidah Tentang Tauhid Nah Ayat Pertama Yang Turun Surat Al-Alaq Ayat 1-5 Ini juga Menggambarkan Bahwa Islam Harus Mengawalinya Dengan Tanduru Tadabur Tazakkur Kemudian Tazakkur Inilah yang Kemudian Dikenal Dengan Nama Konsep Kiroah Makanya Ayatnya Disebut Dengan Ikro Surat Ikro Surat Al-Kolam Ayat 1-5 Seperti itu Ikro Ini adalah Semangat Untuk Menganalisa Memahami Kemudian Menyimpulkan Fenomena Kehidupan Seperti Apa Yang Menjadi Tujuan Utama Kita Sebagai Manusia Hidup Sehingga Dari Dasar Surat Al-Alak Tersebut Akan Melahirkan Apa Namanya Gerakan Gerakan Berikut Gerakan Ideologi Gerakan Politik Gerakan Ekonomi Gerakan Sosial Hukum Sampai Kemudian Semua Itu Mewujud Dalam Satu Pingkai Yaitu Di Madinah Madinah Ini Merupakan Etalase Islam Itu Sendiri Sehingga Ketika Melihat Madinah Kita Bisa Melihat Seperti Itu Bicara Etalase Maksudnya Oh Ya Talase Takutnya Warung Biasanya Ada Di Tempat Toko Biasa Ada Di Tempat Tempat Seperti Itu Memang Tapi Fungsi Dari Etalase Itu Segeri Etalase Ini Adalah Tempat Dimana Orang Bisa Melihat Apa Isinya Itu Jadi Kalau Tadi Dikatakan Etalase Islam Pada Waktu Itu Kita Merujuk Kepada Madinah Orang Melihat Madinah Bisa Melihat Gambaran Tentang Islam Kepemimpinan Islam Masyarakat Islam Hukum Jadi Sentral Budaya Islam Dan Lain Sebagainya Itu Yang Disebut Dengan Etalase Sama Seperti Hari Ini Kita Melihat Etalase Kan Bisa Terlihat Semua Di Dalam Apa Ya Tadi 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 Sudah Sampaikan Saya Sudah Sampaikan Semua Juga Kau Muslim Sudah Menyampaikan Bahkan Sekarang Sudah Mulai Sudah Mulai Ada Mohon Maaf Saling Memaafkan Nah Ini Kebetulan Saya Masuk Ada Pertanyaan Lewat Saya Ini Dari Seorang Yang Bernama Adrits Narendra Anak Kuat Itu Di Nama Wanya Mau Nanya Facebook Nanya Bagaimana Caranya Menjadikan Momen Ramadan Yang Sementar Lagi Akan Kita Sambut Menjadi Sarana Membangun Peradaban Islam Luar Biasa Ramadan Sering Disebut Sebagai Sahrul Ibadah Sahrul Siam Dan Bulan-bulan Yang penuh Dengan Kebaikan Dan Ketamaan Sehingga Umat Islam Menyambut Ramadan Dengan Gegap Gembita Dan Antusias Karena Apa Karena Keutamaannya Tersebut Banyak Orang Menganalogikan Ramadan Dengan Berbagai Macam Analogi Seperti Misalnya Bulan Ramadan Ini Bulan Penggemblengan Bulan Pendidikan Bulan Pertobatan Dikatakan Juga Sebagai Bulan Pembakaran Karena Ramadan Ini Dari kata Romat Artinya Panas Apa Yang dimaksud Dilebur Adalah Kesalahan Dan dosa-dosa Bagaimana Memaksimalkan Bulan Ramadan Ini Dalam rangka Untuk Pembangunan Budaya Atau Tradisi Atau Peradaban Itu Sendiri Kita Lihat Bahwa Setiap Bulan Ramadan Ini Semangat Mati Islam Itu Meningkat Drastis Luar Biasa Dari Mulai Tadarus Dari Mulai Kajian Kajian Ilmuwan Terus Semangat Membangun Spiritualnya Sampai Misalnya Harus Dilakukan Dengan Apa Namanya Tikab Jadi Apa Secara Pribadi Dulu Secara Pribadi Tadi Memampatkan Semua Aktifitas Kegiatan Ramadan Dengan Saum Yang pertama Itu sudah Pasti Terus Apalagi itu Biar kita Uraikannya Biar Penanya Dan Mitra JC Tahu Dia harus bikin Agenda Selama Ramadan Jangan tersiasiakan Selama Ramadan Yang pertama Sekali Tentu saja Menjaga Bagaimana Saum Kita Bernilai Bernilai Dalam arti kata Bukan hanya Sekedar Menjaga Dari Makanan Dan Minuman Tapi Menjaga Dari Seluruh Aspek Yang Mengurangi Nilai Saum Itu Sendiri Dari Mulai Mata Telinga Tangan Dan seluruh Anggota tubuh Ini Tidak Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Merusak Pahala Puasa Itu Sendiri Kalau Main Handphone Dulu Gimana Main Handphone Dalam Artian Ini Memang Sebagai Alat Komunikasi Dan Salah Satu Kegiatan Manusia Adalah Berkomunikasi Tidak Masalah Tapi Kalau Di Dalam Ada Al Hal Yang Itu Bersifat Kepada Lago Sia Sia Dan Perbuatan Yang Tidak Berguna Tidak Bermakna Yaitu Akan Mengurangi Nilai Puasa Itu Di Handphone Itu Kan Bisa Kita Masukkan Al-Quran Tapi Juga Bisa Masuk Unsur Lain Yang Berentangan Dengan Nilai Al-Quran Tentu saja Jadi Itu Yang Pertama Menjaga Nilai Nilai So Kita Tetap Bernilai Di Hadapan Al-Quran Kemudian Kita Tadarus Tadarus Dalam Artian Ya Bukan Hanya Membaca Tetapi Bagaimana Kita Bisa Bertadabur Tadabur Al-Quran Itu Artinya Memahami Memaknai Secara Mendalam Nilai Nilai Apa Yang Terkandung Dalam Al-Quran Tersebut Baca Al-Quran Yang Ada Terjemah Tafsir Bukan Membaca Al-Quran Yang Ada Terjemah Artinya Mampu Memaknai Al-Quran Sebab Kalau Dia Memang Sudah Mampu Mentranslate Al-Quran Tidak Terjemah Tapi Bukan Menerjemah Dalam Arti Kata Verbal Tapi Menerjemah Dalam Bentuk Aplikat Seperti Seperti Ayat Pertama Yang Teruk Ikro Bismi Robika Lazih Holak Ikro Warubukal Akrom Ya Bacalah Dan Robmula Yang Maha Mulia Mulia Karena Apanya Itu Yang Yang Namanya Mentadaburi Mentadaburi Seperti Itu Dan Baca Apakah Hanya Membaca Saja Membaca Secara Perbal Atau Yang Dimaksud Membaca Ini Adalah Memahami Memaknai Menganalisa Dan Menyimpulkan Apa Arti Hidup Dan Kehidupan Ini Seperti Itu Ya Berbicara Bagaimana Pembangunan Pribadi Yang Terkait Dengan Peradaban Islam Tentunya Semua Juga Tidak Lepas Dalam Proses Tahapan Bertahap Ya Islam Juga Menal Ada Sahsiyah Toyibah Koryah Toyibah Baldah Toyibah Kemudian Ardun Toyibah Jadi Munculnya Peradaban Islam Diawali Dari Sahsiyah Pribadi Pribadi Kita Semua Melahirkan Keluarga Keluarga Yang Baik Sampai Berkeluarga Ya Pastinya Sepertinya Jomblo Juga Segera Untuk Rumah Keluarga Jomblo Maksudnya Yang Belum Punya Pasangan Tentu Saja Bahwa Mengakhiri Jomblo Bukan Sekedar Yang Penting Ada Pasangan Tetapi Bagaimana Mencari Pasangan Yang Sevisi Semisi Dengan Tujuan Hidup Karena Bagian Daripada Membangun Peradaban Islam Jadi Dasarnya Bukan Hanya Sekedar Cinta Sayang Senang Suka Tapi Bagaimana Kita Mencari Pasangan Yang Sanggup Untuk Hidup Bersama-sama Membangun Nilai-nilai Islam Ya Ya Tentu Ini Juga Ada Kaitannya Dengan Membangun Peradaban Islam Selanjutnya Apalagi Tidak Sesuai dengan Pertanyaan Saum Terus Juga Tilawa Dan Semua Yang Menjadikan Bahwa Kita Ini Bagian Daripada Sedang Membangun Peradaban Islam Itu Sendiri Biasanya Ibadah Ramadan Ini Sering Kau Muslimin Mengakhirinya Dengan Aktivitas Itikab Itikab Ini Secara Teknis Ya Memang Hanya Berdiam Diri Masjid Tapi Kenapa Rasulullah Menyuruh Kita Berdiam Diri Masjid Bahkan Rasulullah Membiasakan Diri Sejak Tanggal 20 Ramadan Sampai Akhir Ramadan Kalau Umat Islam Di Indonesia Khususnya Biasanya Itikab Itu Pada Tanggal Ganjil Dari 21 23 25 27 29 Seperti Itu Apa Yang dimaksud Dengan Itikab Ini Berasal Dari Kata Pukup Diam Berdiam Diri Kenapa Harus Berdiam Diri Kegiatan Apa Yang Pantas Untuk Dilakukan Ketika Kita Berdiam Diri Disitulah Kita Harus Mampu Mereksplore Diri Kita Harus Mampu Bertanya Kepada Diri Kita Dari Mana Kemudian Menuju Kemana Dan Yang Terpenting Lagi Sedang Dimana Dan Kemudian Juga Harus Bagaimana Berbicara Kita Dari Mana Berarti Berbicara Asal Usul Berbicara Asal Usul Kemudian Berbicara Mau Kemana Berbicara Tujuan 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 Harus Bisa Digapai Diraih Sedemikian Rupa Kemudian Pertanyaan Sedang Dimana Ini Berbicara Tentang Proses Mencapai Tujuan Bertanya Diri Sendiri Bertanya Dari Asal Usul Asal Usul Dari Tujuan Juga Bertanya Tentang Tujuan Mau Kemana Tujuan Tuju Tujuan Mau Kemana Antara Asal Usul Dan Tujuan Sedang Dimana Sedang Dimana Ini Berarti Bertanya Tentang Proses Mencapai Tujuan Tersebut Berbicara Tentang Proses Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Menjamin Akan Suatu Jalan Yang Itu Apabila Ditempuh Akan Mendapatkan Rahmat Jadi Buat Siapa Saja Manusia Ingin Menggapai Tujuan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Tidak Ada Jalan Lain Menjadikan Nabi Muhammad Sebagai Uswatun Hasanah Seperti Maka Perintah Tersebut Sebenarnya Bagian Dari Perintah Membangun Peradaban Islam Peradaban Ilmu Peradaban Tradisi Tata Nilai Membangun Tata Nilai Membangun Sosial Budaya Membangun Kom Kompleksitas Kehidupan Manusia Itu Sendiri Sehingga Terbingkai Dalam Sistem Tata Nilai Tohid Ya Ustaz Ini Ada pertanyaan lagi Ustaz Boleh saya Buatakan Ini dari 0896 440 Sekian-sekian Ini dari Hamba Allah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Afwan Mau bertanya Persiapan Apa Saja Pada Saat Menghadapi Bulan Suci Ramadan Dari Kali Baru Alhamdulillah Subhanallah Persiapan Apa Saja Kalau Tadi Kan Di Bulan Ramadan Kita Pertengian Sebelumnya Nah Ini Persiapannya Apa Ajo Baik Terima kasih Luar Biar Nanti Di Ramadan Dia Siap Menghadapi Tersingguhnya Kalau Berbicara Tentang Persiapan Bisa Simple Bisa Sederhana Bisa Juga Beragam Orang Untuk Mempersiapkan Diri Kedalam Bulan Suci Ramadan Ada Yang Mempersiapkan Dengan Perbagai Makanan Yang Banyak Ada Mempersiapkan Dengan Sarung Kopiah Jadah Yang Baru Itu Bagian Dari Persiapan Ada Mempersiapkan Juga Dengan Parfum Yang Baru Karena Ingin Sholat Berjamaah Tarawih Di Masjid Masjid Itu Persiapan Secara Fisik Tapi Tempat Saya Lagi Siap Siap Ini Persiapan Juga Lagi Beres Beres Biasanya Begitu Kan Jad Kemudian Lantainya Juga Dikanti Lagi Siap Bagiannya Persiapan Lalu Kita Merujuk Kepada Tradisi Rasulullah S.A.W. Ini Masuk Romadon Makanya Doanya Seperti Balikna Romadon Seperti Jadi Apa yang Harus Dipersiapkan Yang Paling Utama Adalah Mental Spiritual Untuk Menjadikan Romadon Ini Sebagai Sahrul Siam Yang Bernilai Dihadapan Allah S.W.T Sehingga Bukan Hanya Aspek Apa Namanya Aspek Euforianya Saja Yang Mengemuka Yang Terlihat Tapi Aspek Spiritual Ini Juga Yang Harus Terlihat Sehingga Kalau Salah Dalam Persiapan Ini Bisa Berdampak Fatal Di Ujung Romadon Misalnya Salah Orang Mempersiapkan Romadon Ini Dari Aspek Substansi Misalnya Maka Kita Bisa Lihat Di Ujung Romadon Itu Masjid Masjid Sepi Bukan Sepi S.W.T Maju S.W.T S.W.T Maju Jadi Tinggal Beberapa Soft Saja Ini Berarti Kesalahan Dalam Mempersiapkan Artinya Persiapan Yang Dibuat Bukan Untuk Romadon Itu Sendiri Tetapi Untuk Acara Acara Seremonial Yang Mengirimi Acara Romadon Jadi Aspek Spiritual Aspek Mental Itu Yang Harus Dibangun Nah Apa Sebenarnya Harus Dibangun Yaitu Bahwa Romadon Bukan Hanya Sekedar Perintah Menahan Lapar Dan Haus Sekedar Perintah Menjauhi Makanan Dan Minuman Tetapi Pelatihan Melatih Diri Kita Untuk Merasakan Berbagai Aspek Kehidupan Yang Ada Dalam Ibadah Romadon Romadon Ini Ada Begitu Banyak Nilai Ibadah Yang Terkandung Dalam Satu Ibadah Sou Kita Dilatih Untuk Melatih Empati Kita Kepada Orang Orang Yang Mungkin Secara Ekonomis Kurang Beruntung Kemudian Melatih Kesabaran Kita Melatih Emosi Kita Melatih Kecerdasan Transcendent Kita Melatih Kecerdasan Spiritual Kita Kemudian Juga Melatih Kemampuan Fisik Kita Jadi Ada Banyak Hal Yang Dibangun Di Dalam Som Romadon Yang Terlebihnya Dari Itu Bagaimana Romadon Melahirkan Jiwa-jiwa Yang Bertakwa Maka Ujung Dari Perintah Som Ini Berbicara Takwa Bentuk Takwa Seperti Itu Ketauan Bertakwa Berarti Dilihat Dari Aplikasinya Aplikasinya Tentu Saja Aplikasi Takwa Ini Terlihat Dari Seduruh Aspek Kehidupan Kita Jadi Bukan Semangat Saja Di Bulan Romadon Euphoria Di Akhir Romadon Tetapi Setelah Itu Hilang Bekas Pendidikan Romadon Ketakwaan Itu Tidak Berbekas Astagfirullah Jadi Ada Istilah Hamba Romadon Ya Seperti Itu Ya Mungkin Juga Gini Saya Malah Mencoba Bagaimana Saat Orang Saum Itu Dilatih Dia Itu Benar-benar Dilihat Alih Allah Sehingga Dimanapun Dia Nggak Mungkin Akan Makan Nggak Mungkin Dia Akan Membatalkan Walaupun Di Tempat Yang Nggak Ada Orang Walaupun Makanan Ada Warung Warung Yang Buka Kenapa Dia Melihat Betul Allah Yang Maha Melihat Sehingga Dia Selalu Memiliki Hubungan Transcendent Transcendent Sehingga Dia Benar-benar Jadi Sedang Berpuasa Walaupun Sedang Sendiri Dimanapun Karena Itu Bagian Gimana Ya Kalau Bahasa Kitanya Yaitu Merokobat Oh Jadi Seperti Ihsan Kita Beribadah Seperti Allah Melihat Kita Apabila Kita Tidak Bisa Melihat Allah Maka Allah Yang Melihat Kita Seperti Sikap Ihsan Sehingga Aplikasi Dari Ibadah Romadul Itu Yang Bisa Dilihat Bagaimana Memunculkan Jiwa-jiwa Yang Bertakwa Tadi Bagian Dari Melaksanakan Seluruh Perintahnya Dan Menjauhi Seluruh Larangan Larangannya Oke Ini Tadi Pembahasannya Adalah Peradaban Islam Tapi Ini Hanya Seringan Saja Pertanyaan Menjelang Romadul Betul Ini Momennya Menjelang Romadul Karena Romadul Juga Membentuk Kita Membangun Peradaban Nah Waktu Kita Tinggal Sejenak Lagi Kalau Kita Sampai Jam 11 Di Jam Sesi 5 Menit Lagi Jadi Ustaz Bisa Memberikan Pesan Pesan Buat Kita Semua Karena Kita Semua Semoga Umat Islam Adalah Terlepas Daripada Membangun Tadi Peradaban Islam Baik Alhamdulillah Berbicara Tentang Peradaban Islam Berbicara Tentang Suatu Nilai Kalau Tadi Di awal Disampaikan Bahwa Peradaban Itu Kumpulan Identitas Terluas Dari Budidaya Manusia Terkait Dengan Aspek Aspek Kehidupan Aspek Fisik Maupun Aspek Non Fisik Nah Kalau Peradaban Islam Ini Allah Telah Pernah Mengapresiasi Peradaban Islam Seperti yang Terdisebutkan Di awal Di ayat Untung Khaira Umatin Uhri Jatlinas Takmuru Nabil Ma'rufi Watan Haunan Muka Watu Minun Nabilah Walau Aman Ahlul Kitab Bila Kana Khaira Lakhum Min Humul Muminun Wa Aksaru Humul Fasikun Seperti Jadi Bahwa Peradaban Dikatakan Peradaban Ini Bernilai Ketika Yang dibangun Itu adalah Tata nilai Bukan Ketinggian Kemampuan Kehebatan Manusia Membangun Sebuah Bangunan Jalan Bendungan Gedung Dan sebagainya Itu hanya Efek dari Sebuah Sistem nilai Jadi ketika Kita ingin Membangun Peradaban Islam Yang ingin Kita bangun Bukan tentang Material Fisikal Tapi tentang Nilai-nilai Yang bersumber Dari Nilai Tauhid Nilai Al-Quran Begitupun Rasulullah Ketika diutus Hanya Menyatakan Inamal Bu Istu Diutam Maka Rimal Ahlak Aku diutus Untuk Menyempurnakan Ahlak Sumber Ahlak Ini adalah Al-Quran Bukan diutus Untuk Membangun Ekonomi Kejayaan Militer Atau Kejayaan Apapun Kalaupun Islam Pernah Jaya Militernya Pernah Berjaya Ekonomi Pernah Berjaya Literasi Keilmuannya Itu Hanya Dampak Dari Ketinggian Nilai-nilai Ahlak Hanya Dampak Dari Ketinggian Nilai-nilai Keilmuan Budaya Keilmuan Islam Jadi Intinya Peradaban Islam Tentang Sistem Nilai Allah Menghargai Budaya Manusia Bukan dari Peninggalannya Berupa Fisik Berupa Materi Berupa Benda Bangunan Dan Sebagainya Tapi Allah Mengangkat Menilai Manusia Itu Dari Sumber Tata Nilai Akidah Geologi Makanya Allah Katakan Kuntum Hayra Umatin Oh Hidrat Linas Kau Adalah Sebaik Manusia Yang Pernah Dilahirkan Kau Muka Buni Apa Yang Dimaksud Wah Ini Panjang Lagi Yang Dimaksud Manusia Terbaik Itu Adalah Manusia Yang Beriman Kepada Allah Memerintahkan Untuk Memerangi Kemungkaran Dan Memerintahkan Amar Ma'ru Nahi Mengkar Seperti Waktu Minu Nabilah Jadi Yang Dimaksud Peradaban Yang Tertinggi Itu Adalah Ketika Peradaban Itu Menyandarkan Diri Kepada Sumber Nilai Tata Nilai Akhidah Ta'wid Yang Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Sejarah Juga Pernah Disebutkan Beberapa Peradaban Peradaban Tinggi Yang Kemudian Itu Dihancurkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti Kaum Ad Kaum Samud Mereka Ini kan Memiliki Peradaban Yang Tinggi Tapi Allah Hancurkan Itu Karena Allah Bukan Menghargai Ketinggian Budaya Fisiklinya Bukan Hanya Menghargai Kehebatan Materinya Saja Tetapi Yang Dihargai Adalah Ketinggian Nilai Akhidah Tauhid Itu Barangkali Yang Bisa Saya Simpulkan Pada Pembahasan Hari Ini Oke Ya Alhamdulillah Saya dipanggil Ustaz Nagi Baik Ustaz Sarjito Kita Dibatasi Waktu Padahal Juga Ada Pertanyaan Lagi Tapi Kalau Kita Jawab Ustaz Atau Kita Baca Pertanyaan Ini Ustaz Jawab Lagi Sebenarnya Kita Udah Harus Disiplin Waktu Sebagaimana Juga Islam Mengajarkan Akan Kedisiplinan Kepada Kita Semua Saya Tadi Sebelum Berangkat Tadi Saya Mau Pakai Kaos Yang Bertuliskan Islam Kafah Artinya Islam Seluruh Sektor Sebetulan Saya Dikasih Ustaz Saudara Tradisi Juga Yang Dia Masih Kaos Islam Kafah Dalam Quran Surat Al-Baqarah Ustaz Pasti Tahu Dari Satu Sampai Terakhir Jadi Sehingga Saat Kita Membangun Peradaban Islam Tadi Ustaz Sudah Jelaskan Berawal Dari Bagaimana Membangun Nilai Yang Menjadi Acuannya Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Semoga Mitra Jaisi Dan Kita Semua Di Penghujung Akhir Acara Ini Semoga Allah Kuatkan Kita Allah Cerdaskan Kita Allah Kuatkan Kita Selalu Untuk Menjadi Orang-orang Yang Menjadi Bagian Daripada Sedang Membangun Peradaban Islam Ini Yang Diawali Dari Setiap Diri Diri Kita Dengan Kita Mengikuti Kajian-kajian Ilmu Yang Disitu Mengajarkan Kepada Kita Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Disitu Diajarkan Kita Bagian Daripada Pembangunan Bukan Orang Yang Tidak Peduli Dengan Hal Ini Bukan Untuk Pribadi Saja Tapi Rupanya Allah Menyampaikan Kepada Kita Ustaz Sampaikan Sampai Ardun Meningkar Dari Pribadi Keluarga Masyarakat Lingkungan Sampai Kepada Bangsa Dan Negara Dan Kita Doakan Semoga Yang Melanda Negeri Kita Ini Dengan Kondisi Pandemi Dan Juga Mungkin Ada Hal-hal Yang Penyakit Itu Dapat Merusak Diri Kita Dihilangkan Allah S.W. Baik Mitra Jaisi Dimana Saja Berada Di Penghujung Akhir Ini Tentunya Kami Mengucapkan Terima Kasih Jazakumullah Khairan Kepada Para Mitra Yang Sudah Live Streaming Di Facebook Jaisi Dan Juga Yang Sudah Komentar Komentar Dan Juga Yang Sudah Like Sangat Terima Kasih Sekali Dan Ada Pertanyaan Mohon maaf Kami Tidak Bisa Jawab Insya Allah Nanti Di Kesempatan Yang Lain Ustaz Sarjito Akan Bantu Pertanyaan Dari Mitra Sekalian Atau Nanti Kita Sampaikan Ke Ustaz Yang Lain Di Acara Sarban Mari Kita Persiapkan Diri Kita Semua Bagi Para Ikhwan Para Bapak Kita Persiapkan Hari Jumat Maka Kewajiban Kita Adalah Untuk Sholat Jumat Dan Kita Mari Sholat Jumat Di Tempat Kita Masing-masing Dengan Mempersiapkan Dan Memakai Pakaian Yang Terbaik Dengan Wangian Dan Juga Sudah Dengan Tidak Jangan Sampai Terlambat Terlambat Dalam Arti Penceraman Sudah Naik Kita Baru Komasi Tersat Padahal Kita Sedang Membangun Peradaban Islam Ini Saja Yang Bisa Kami Ketengahkan Pada Kesempatan Ini Kami Mencapkan Terima Kasih Dan Mohon Maaf Atas Segala Kehilapan Mari Kita Tutup Sama-sama Dengan Melapatkan Kalimat Hamdala Dan Doa Kafaratul Majlis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu An la ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa atubu Ilaih Wa lafuminkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh